selamat menikmati pada saat acara puncak PSI itu sebut juga hadir Presiden Jopedodo kalau dilihat responnya turut memberikan senyuman dan juga tepuk tangan tapi banyak juga kemudian yang berkomentar sejumlah politisi sejumlah tokoh ini masih menjadi pembahasan disini kalau kita lihat sebenarnya siapa sih yang dimaksud oleh Giring Ganesa karena dalam pidato hari ulang tahun ketujuh PSI tersebut tidak menyebutkan nama sama sekali hanya ada karikatur besar orang pakai kemeja bahwa box seperti sudah dipecat oleh Presiden Jokowi tidak ada mention satu nama pun kalau begitu kita simak dulu pernyataan pidato dari Ketua Umum PSI berikut ini Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja PSI ingin menarik garis tegas Pak tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama main mata bergandeng tangan dengan kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik cukup lantang lantang sekali agak berdebar kalau saya mungkin datang ke sana atmosferinya beda karena seorang giring niji yang dalam hal bernyanyi merdu tapi kalau untuk mengkritisi juga tajam juga ya sekarang sudah bukan giring niji lagi giring ketua umum PSI terbeda jangan sampai salah ini pucuk pimpinan PSI tapi kalau dilihat itu tadi tidak menyebutkan satu nama pun hanya terlihat gambar karikatur kemudian dengan tulisan dipecat tapi kalau kita amati jejak digital dari PSI masih ada masih ada pada bulan September lalu ada sebuah video yang kemudian ditampilkan di media sosial PSI dengan narasi-narsi yang hampir sama itu namanya disebut ya tapi namanya disebut sebentar September sekarang bulan Oktober, November, Desember tiga bulan yang lalu berarti ya siapakah dia kita lihat tayangan berikut ini indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024 dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan satu triliun satu triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit meninggal dan hidupnya susah karena pandemi pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024 jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan selama pernyataan ini punya dasar ada kajian ilmiah ada penelitian sah-sah saja terserah giringganesa itu harus bisa dipertanggung jawabkan oleh orang yang melontarkannya sepakat ini negeri demokrasi jadi kemudian selama itu ada datanya itu hak ini catatan demokrasi Maria sekalian promosi-promosi tapi kalau dibilang betul sekali sebenarnya ada yang sepakat ada yang juga tidak sejumlah politisi kemudian bersuara mengenai pidato dari seorang giringganesa kita simak beberapa komentar ya ternyata menuai sorotan dari berbagai politisi ada rutsi tompul maju terus giring ke tangan PSI semakin tinggi pun semakin tegar kalau ini kemudian Arief Yono ini juga menyebutkan nyanyian gini gaknya rock and roll karena dekat dengan penguasa rumornya begitu tapi juga setuju-setuju saja sah-sah saja Bung Faryamza giring itu kata kerja bukan kata benda bohong itu kata sifat bukan nama orang jangan mau digiring jangan mau dibohongi apalagi digiring dukung pembohong nah ini masih ambigoti kita juga lihat ada beberapa pernyataan juga kalau tadi berupa tulisan ini kita dengarkan pernyataan langsung juga dari sejumlah politisi kalau ini kita lihat ada wakil gubernur dan juga perwakilan dari yang punya DKI Jakarta juga perwakilan dari DPRD tidak boleh saling menyalahkan apalagi menuduh satu sama lain sekiranya kita bijak apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinannya jadi mari kita saling berhususun saling bersampah baik sesama anak bangsa digiring itu penyanyi kan jadi seru nyanyi aja kenapa pertama yang dia sampaikan itu sama sekali tidak tidak berdasar ya kan jadi kasihan gitu loh jadi olok-olokan orang sebagai ketua umum partai kasihan juga partainya harusnya menurut saya partainya menegur ketua umumnya tuh menyampaikan sesuatu yang tanpa dasar gitu ya beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah tokoh di ibu kota ada dari DPRD kemudian Wagupun juga berkomentar tapi bagaimana kemudian juga dengan gubernur DKI Jakarta yang memiliki DKI Jakarta dan juga konon katanya banyak juga yang mengasumsikan bahwa yang di dalam pidato dari seorang giring ini juga adalah Pak Anies responnya bagaimana? kita dengarkan langsung ya kita dengarkan kalau begitu bekerja setelah mati udah non-stop masih juga dinyinyirin saya bilang begini kalau soal itu ya Allah saya ini siapa sih cuman Anies apa siapa Anies itu Anies itu orang biasa jangankan Anies Rasulullah yang yang akhlak mulia yang uswatun hasanah itu saja dinyinyirin terus mandi fitnah gak pernah selesai terus kita berharap tidak seperti begitu enggak lah relax aja jadi saya sering bilang gak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah nah kalau kemudian salah satu nama yang kemudian diasumsikan dalam pidato tersebut saja fine-fine saja tidak masalah jadi rakyat kemudian jangan membuat gue jolak juga kalau begitu rakyat jangan ikut-ikutan baper karena sesungguhnya pejabat publik politisi itu harus siap untuk dikritisi kami akan membahasnya malam hari ini dengan judul manuver giring di depan Jokowi ada Mas Arya Bima politisi PDI Perjuangan selamat malam Mas Arya Bima kemudian ini langsung sahabatnya giringganesa kami hadirkan Mas Andi Budiman juru bicara PSI selamat malam Mas Andi selamat malam terima kasih Bang Effendi Ghazali dari Surutengah akan mendapatkan kita semua sepertinya ya Bang Effendi Ghazali yang memberikan kesetujukan nanti malam kita harapkan selamat malam juga Bang Effendi ini produser Jakarta Melayu Festival nanti juga akan menanggapi serta ada Bang Mardani Alisera politisi dari PKS kalau begitu Andrew kita dengar dulu dari PSI dulu ini yang kemudian membuat pasti keduanya pengen bersuara dulu ya coba kita dengar ke Bang Effendi responnya seperti apa Bang Effendi kasih ke PSI dulu ini kok lempar-lemparan belum juga mulai dialog udah lempar-lemparan tangan ya Mas Andi Mas Andi Budiman kita berikan suara dan juga waktu ke Mas Andi agar penjelasannya lengkap nih Mas supaya penjelasan lengkap ya boleh masker ya Mas agar suaranya jelas buka masker gak apa-apa oke maaf yang pertama kita melihat ada sejumlah respon ya di masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI Brogiringganesa ada pihak yang marah-marah ada pihak yang keberatan ada yang nyinyir dan lain sebagainya kepada mereka saya justru ingin menanyakan dulu kepada mereka semua yang marah yang nyinyir pertama kalau ada pernyataan atau PSI mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu sara untuk memenangkan sebuah pertarungan politik apakah ada yang salah dengan pernyataan itu itu pertanyaan pertama dijawab dulu kemudian yang kedua ketika Brogiring bilang jangan pilih pembohong saya ingin tanya lagi siapa sih yang mau dipimpin oleh seorang pembohong siapa sih orang yang mendukung calon presiden yang dianggap pembohong kemudian yang ketiga apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja nah apa yang disampaikan oleh ketua umum PSI adalah hal-hal yang memang seharusnya menjadi kriteria di dalam memilih seorang pemimpin itu kriteria jadi kalau ada pihak-pihak keberatan ada yang marah-marah saya justru ingin bertanya balik kepada mereka apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang gemar menggunakan isu sara untuk meraih kekuasaan apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang pembohong apakah mereka suka jika presiden yang akan terpilih kelak adalah orang yang pernah terbukti tidak becus bekerja jadi kepada mereka yang marah-marah yang nyinyir tadi saya ingin bertanya balik apakah mereka mendukung calon dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Bro Giringganesa kalau mereka mengaku tidak tidak perlu marah-marah tentunya sampai akhirnya mereka membuktikan sebaliknya artinya mereka mendukung kandidat seperti itu terima kasih Bro Andi Budiman sebelum kita tahu marah-marah apa tidak itu yang dimaksud itu Pak Anies Baswedan bukan itu harus agak jelas sebelum kita tahu tidak maksud saya biar kami tahu ini kita harus marah apa tidak misalnya sebagai warga DKI Jakarta harus marah apa tidak lain loh sebagai nanti peneliti Bro Andi itu kira-kira maksudnya Anies Baswedan sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah sebuah warning sebuah peringatan kepada publik kepada rakyat Indonesia agar jangan sampai orang yang kelak terpilih sebagai presiden adalah orang dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Giringganesa jadi sekali lagi jadi sekali lagi itu adalah sesuatu yang kami nyatakan sebagai satu pendidikan politik sebagai satu cara mengingatkan kepada publik jangan sampai tujuan atau cita-cita politik atau ambisi politik itu menghalalkan segala cara ini gak boleh tapi mengapa ada ciri-ciri pernah dipecat presiden silahkan ditaksirkan itu mendeskribitkan salah satu seorang atau kemudian beberapa orang mungkin yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi bisa juga begitu silahkan ditaksirkan sendiri tapi yang jelas yang kami sampaikan adalah apa yang kami yakini harus menjadi kriteria di dalam memilih seorang calon presiden jadi tidak menyebutkan nama satu pun tapi terlalu mencolok Maria tiga bulan sebelumnya Giringganessa buat video menyebutkan secara gamblang nama Anies Baswedan kalau itu kita dengar dulu bagaimana videonya kita simak lagi videonya 21 September tiga bulan sebelum kemudian pidato di hud PSI tersebut sebelum diputar Anda tidak mau menyebut Anies Baswedan silahkan tahan dulu Bapak kita lihat dulu video ini Bapak ditahan dulu saya belanjakan uang rakyat selama pandemi APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024 dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit meninggal dan hidupnya susah karena pandemi pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024 jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan bang Andi itu tidak hanya satu kali menyebut nama seorang Anies Baswedan bahkan di akhir kata jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan respon Anda bagaimana? kita bicara tentang dua subjek yang berbeda kalau kita bicara tentang pidato Giringganesa dalam hari ulang tahun 7 tahun PSI kami bicara tentang kriteria tapi yang disampaikan pada September yang lalu itu adalah kami memang betul mengatakan atau mengkritik Gubernur Anies Baswedan tapi diksinya pembohong itu selalu dicantumkan itu satu kualitas yang tidak boleh ada dalam seorang calon pemimpin jadi apapun itu dalam konteks manapun kita tidak ingin seorang pembohong menjadi pemimpin menjadi seorang calon presiden ketika Bro Giringganesa mengatakan itu pada Desember pada saat peringatan 7 tahun PSI kita mengungkapkan apa yang menjadi kriteria yang tidak boleh dimiliki oleh seorang calon presiden pada bulan September kami mengkritik Anies Baswedan jadi sekali lagi kita ingin membahas yang mana jadi silahkan terbuka kalau kita ingin mengkritik Anies Baswedan sekali lagi kalau bagi PSI sendiri kami sebetulnya merasa atau melihat bahwa dengan segala hormat Mas Anies ini dengan apa yang dikerjakan selama ini sudah hampir masa jabatannya berakhir tapi elektabilitasnya tidak kunjung membaik masih nomor 3 nomor 4 dari berbagai survei masih masuk 5 besar tapi kita bandingkan misalnya dengan Pak Jokowi ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta 6 bulan setelah menjabat sebagai Gubernur elektabilitas Pak Jokowi itu langsung nomor 1 bandingkan dengan Mas Anies yang sudah diberi kesempatan begitu lama ada panggung-panggung politik yang tersedia begitu besar manuver-manuvernya juga banyak pidato pembukaannya juga menyebut soal pribumi dan non-pribumi sekali lagi tapi ternyata elektabilitasnya masih ada di nomor 3 atau 4 kritik dari PSI ini apakah memiliki dasar ada bukti kajian imunyah mungkin penelitian di Ibu Kota atau hanya jelas sekali apa yang kami kerjakan ini bukan hanya pernyataan kalian bisa cek apa yang kami kerjakan ini melalui apa yang kami sampaikan yang kami kritik yang kami nyatakan dalam pernyataan fraksi kami di DKI Jakarta fraksi PSI DKI Jakarta bekerja keras mengontrol jalannya pemerintahan menjadi satu kekuatan oposisi yang efektif di dalam mengontrol kinerja gubernur dan apa yang disampaikan oleh Brogiri ini adalah penegasan dari apa yang kami kerjakan di Jakarta bisa tolong berikan kami satu dua contohnya formula E paling jelas formula E adalah sesuatu yang paling jelas jadi sekali lagi kalau misalnya Anda bertanya apa salah satu bentuk kualitas yang kami anggap tidak tidak mampu tadi atau kualitas yang buruk tadi dari seorang calon presiden adalah bagaimana cara dia mengelola anggaran jadi begini gambarannya Desember 2019 Gubernur Anies Baswedan menolak untuk mengucurkan dana sebesar 160 miliar rupiah untuk membebaskan lahan dalam konteks upaya untuk menanggulangi banjir alasannya tidak ada uang beberapa bulan sebelumnya Gubernur baru saja menggelontorkan dana 360 miliar rupiah untuk komitmen fee formula E sekali lagi sekali lagi jadi untuk formula E balap mobil listrik ada uang untuk menanggulangi banjir yang merupakan kepentingan rakyat banyak Gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran dan yang terjadi beberapa hari kemudian 1 Januari 2020 kita semua menjadi saksi Jakarta banjir besar ribuan orang mengungsi ribuan orang mengungsi ibu kota lumpuh lagi-lagi siapa yang menjadi korban oke kalau begitu jadi sekali lagi ini adalah salah satu kualitas seorang pemimpin yang tidak bisa membelanjakan uang rakyat sekali lagi ini uang rakyat bukan uang milik dirinya Bursa Capres kan banyak itu nama-namanya sudah beredar semuanya tapi kenapa hanya fokus Kak Anies saja yang dikritik abis-abisan Bang Andi sekali lagi apa yang kami sampaikan ketika dalam konteks Formula E ini adalah bagian dari upaya kami mengontrol kekuasaan mengontrol jalanan pemerintah kalau banjir juga kemudian tidak hanya di Jakarta di Kalimantan di Jawa Barat tapi bagaimana Anda menjelaskan nanti kita akan bahas juga kalau mengenai 2024 ya Bang ya ada anggaran yang dipakai ada uang yang bisa dipakai untuk balap mobil tapi uang untuk membantu rakyat supaya mereka tidak kebanjiran enggak ada uang kalau begini nanti Bang Dhani Alisera Bang Ghat Sarifah juga harus menanggapi tapi ditahan dulu usai jadah sesaat lagi catatan demokrasi akan kembali untuk Anda Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang ya Allah ya Allah ya ini siapa sih cuman Anies Rasulullah yang akhlak mulia yang uswatun hasanah itu saja di nyinyirin silakan Bang Ghat Sarifah untuk menanggapi tadi kritikan dari PSI yang mengklaim bahwa mereka punya data mereka punya kajian di lapangan jadi bukti yang mereka tunjukkan yaitu apa adanya di DKI Jakarta Bang Ghat Sarifah versi Anda seperti apa? terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama saya ingin cerita sedikit saya menyukai bulan Desember karena kalau Desember itu memutar film-film Natal yang isinya sangat humanis jadi banyak pembelajaran di bulan Desember itu dan di bulan Desember ini Jakarta kali ketiga melaksanakan Christmas Carol di jalan-jalan Jakarta itu ada banyak tempat ada paduan suara ada festival mapping video di kota tua ada pohon natal terbesar dan ada banyak lagi dan yang istimewanya lagi ada tiga gereja yang puluhan tahun tidak mendapat IMB di Tampora itu 52 tahun di beberapa tempat lagi 40 tahun lebih itu oleh Anies mendapatkan IMB setelah sekian puluh tahun tidak mendapatkan IMB oleh Anies diberikan IMB lalu di gereja Emanuel dilakukan revitalisasi dan di bulan Desember ini diresmikan revitalisasinya jadi apa-apa yang dikatakan oleh saudara Giring itu yang berbohong dia atau Anies kalau melihat semacam itu ini maksud Anda diksi intoleran yang sempat disebut itu diksi intoleran yang kedua saya ingin memberikan fakta tentang dari 2018 kan nanti katanya dikatakan bahwa menjelang dihabis IMB dikeluarkan ini datanya data digmental dari tahun 2018 sampai 2021 IMB di Jakarta untuk rumah ibadah yang terbanyak adalah untuk gereja jumlahnya 21 plus 3 tadi menjadi 24 gereja berapa IMB untuk masjid jumlahnya 11 yang dikeluarkan jadi secara faktual datanya valid ini data digmental lantas yang intoleran siapa? kalau kita bicara tentang intoleransi terus tiba-tiba di tengah suasana natal yang sangat kondusif warga Jakarta menikmati natal dengan sangat bahagia datang seorang Giring berpidato dengan sangat kasar menyatakan pembohong hampir isinya ujaran kebencian yang tidak berbicara tentang Indonesia ke depan apakah ini pendidikan politik yang sehat dalam konteks itu lalu saya ingin memperlihatkan siapakah Anies siapakah Giring untuk sebagai faktual saja datanya valid ini Anies Baswedan sebelum menjadi pejabat publik sebelum masih dia menjadi bukan jadi gubernur bukan jadi menteri tujuh penghargaan internasional bergensi dia dapatkan tentunya tidak harus saya sebutkan tujuh penghargaan bergensi Anies dapatkan ada datanya siapakah Giring Giring adalah orang yang mendapatkan rekor muri karena dua kali DO di universitas yang sama wah tapi jangan personal juga dong Bang Gis saya ingin menanggapi boleh pada poin ini tentu kita tidak mendeskirkan satu orang saya tidak menyebut Anda pada saat Anda bicara saya tidak motong saya bicara aja dulu ditahan aja ini adalah data perbandingan faktual antara dua orang gitu kan ini faktanya gitu lalu kalau kita bicara ke persoalan pilkada DKI Jakarta bahwa Anies terlibat dalam persoalan sentimen agama saya ingin bercerita saja sentimen keagamaan itu bermula dari 2015 akhir dan 2016 awal pada konteks itu Anies masih jadi menteri tidak ada kaitannya dengan persoalan pilkada ada beberapa pihak yang tidak setuju Ahok jadi gubernur karena Pak Jokowi jadi presiden saat itu saya masih menjadi pendukung kerasnya Ahok data digitalnya masih ada saya berhenti menjadi pendukungnya dia setelah dia menyatakan seorang perempuan ibu maling itu saya berhenti disitu tapi sebelumnya saya adalah pendukung kerasnya beliau lalu dari pihak sebelahnya apa yang dikatakan lebih baik kapir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor ada jejak digitalnya lantas ada lagi pernyataan kami muslim kami dukung Ahok jadi siapa yang membawa persoalan-persoalan agama dalam konteks itu saya kasih bukti tentang bagaimana Anies tidak terlibat tanggal 11 Maret 2017 Anies membuat surat terbuka agar menurunkan sepanduk-sepanduk yang isinya tentang persoalan jangan menyalatkan jenazah yang memilih Ahok Anies menyalatkan kalau ada yang melakukan itu saya akan datang saya akan salatkan ada isi suratnya jelas disini terbuka dan bisa dibaca jejak digitalnya jelas nah kalau Anies masih mau dilibatkan semacam itu saya pikir itu adalah branding politik yang ingin dilekatkan kepada Anies tentu saja seorang Anies Baswedan tidak seperti itu saya mau kasih satu contoh sebagai cerita siapa dia pada saat dia menjadi rektor Paramadina dia menginisiasi program Indonesia Mengajar lantas pulanglah pengajar muda dari sebuah daerah bercerita kepada Anies Pak Anies di tempat saya mengajar seluruhnya adalah muslim tidak ada orang non muslim disitu maka sebaiknya dikirimlah guru pengajar muda kesana yang bukan muslim apa yang dilakukan Anies dia kirim orang yang bukan muslim ke daerah itu jejak digitalnya bisa dilihat di youtube di program Indonesia Mengajar itu apa yang terjadi setiap minggu masyarakat disitu mengantar pengajar muda ini ke kota terdekat yang ada gereja setiap minggu laporannya ada kalau orang seperti Anies diperlakukan seperti ini saya kira ini aneh bin ajaib karena memang secara ladar belakang dia gak ada problem-problem intoleran segala macam gak ada jejak digitalnya ada buktinya akurat nah silahkan silahkan anda itu daerah bukti nyata ya pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang disebut oleh Giz tadi bahwa Brogiring Ganesa itu drop out ya saya ceritakan ketika kuliah Brogiring itu ada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau melanjutkan passion dia sebagai seorang musisi dan dia memilih jalur atau memilih menjadi musisi dan jangan lupa pilihan itu adalah sebuah pilihan yang tepat karena Brogiring kemudian menjadi salah satu musisi paling nomor papan atas di Indonesia jadi sekali lagi jangan remehkan pilihan orang pilihan anak muda ketika mereka ingin memilih apa yang menjadi passion mereka menjadi musisi itu adalah sesuatu yang mulia yang terhormat bukan sesuatu yang mudah jangan lupa juga Brogiring Ganesa adalah orang yang memajukan yang memulai dan memajukan e-sport di Indonesia dia adalah presiden e-sport Premier League di Indonesia jadi sekali lagi kita tidak boleh meremehkan orang karena latar belakang pendidikannya banyak sekali contoh pemimpin di dunia di Indonesia contoh entrepreneur yang sukses yang juga drop out dari sekolah jadi sekali lagi itu bukan kriteria kemudian yang kedua menarik ini kalau misalnya pendukung Mas Anies sudah bicara tentang toleransi saya hanya ingin mengutip satu penelitian satu penelitian yang dilakukan oleh Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi sesaat setelah pilkada DKI Jakarta 2017 Mitzner dan Muhtadi menemukan bahwa pilkada 2017 menjadi awal menjadi awal dimana politisasi agama itu terjadi dan kemungkinan ini akan terus terjadi ini adalah satu presiden yang buruk untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan intoleran kelompok-kelompok yang selama ini bermain di pinggiran kemudian klik dengan kekuatan politik formal dan menjadi satu kekuatan dan memenangkan pilkada dengan agak berbeda ini Bang ya ini data silahkan Anda baca penelitian Markus Mitzner salah seorang Indonesia yang paling dihormati dari Australia dan kemudian juga Burhan Muhtadi jadi Anda bisa baca penelitian itu jadi kalau dibilang kalau tidak ada politisasi agama atau bahkan kelompok-kelompok yang menang pilkada 2017 tidak menikmati politisasi agama harusnya sejak awal mengambil posisi yang jelas tidak bergandengkan tangan tidak datang ke markas FPI subuh-subuh misalnya jadi tidak usah dibantah ini fakta jelas sekali jadi sekali lagi ini justru membuktikan tesis bahwa kenapa pidato brogiring itu relevan untuk mengingatkan kepada publik bahwa inilah jadinya kalau kita gampang melupakan ini yang tidak boleh terjadi pada kita jangan mudah lupa 2017 jejaknya banyak silahkan dilihat jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari cara kami melakukan pendidikan politik jangan sampai ada kekuatan yang memecah belah bangsa yang kemudian akan menggunakan isu agama jangan sampai mereka terpilih menjadi presiden ya sebenar yang memecah belah bangsa faktual di Desember ini adalah pidatonya Gering Ganesa bang Mardani yang tidak terbantahkan ketika warga Jakarta menikmati datangnya Natal yang kedua adalah bahwa dari tadi yang dikatakan tadi tidak ada satu pun data faktual bahwa Anis terlibat tidak ada kalau saya punya dan Pak Esi sekarang datang tidak punya data oke silakan Om Mardani terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang pertama terkait datanya Milsner dengan Burhanun Muhtadi saya kebetulan ketua tim pemenangan Anis Andi ada banyak faktor tidak semata bahwa faktor Anis karena itu kami di tim betul-betul menegaskan tidak boleh menggunakan politik identitas Anis Andi dalam kampanyenya dalam bicaranya dalam dialognya tidak memberikan mesej politik identitas makanya tadi ketika ada yang tidak boleh disolatkan Anis langsung bikin surat bahwa itu ada politik identitas karena memang kejadiannya barengan dengan Pak Ahok terkena kasus dan bahkan 2014 sebelumnya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi jadi kaitannya ada jadi untuk kasus Pilkada DKI kita masih punya ruang tafsir yang bisa berbeda jujur dong Pak Pak Mardani jujur dong dosa loh kalau tidak jujur loh 2017 jejaknya banyak sekali monggo ditampilkan ada keselibatan di sana dari seorang Anis Baswedan kita dengan EPI bekerjasama tapi kita tidak kontrol EPI dan saat itu EPI adalah organisasi yang terdaftar resmi di Kementagri kerjasamanya dalam bentuk apa tim pemenangan Anis Baswedan dalam Pilkada mereka tidak masuk ke dalam tim tapi mereka bilang mereka minta brosur kita kasih mereka minta spanduk kita kasih mereka minta bahan kita kasih habis itu terserah mereka masing-masing sama nanti kalau dilihat teman-teman belasanan juga punya banyak demikian kita ada 243 relawan kita berikan klu secara umum inilah yang harus dijalankan jadi tidak bisa menisbatkan kembali dulu kepada topik utama menurut saya yang disampaikan Mas Giring dan teman-teman bukan contoh yang baik bagaimana membangun politik yang berbasis kepada moral intelektual dan hubungan sinergi antar anak bangsa meskipun ini negeri demokrasi dan tadi disampaikan berdasarkan data yang valid boleh boleh tetapi ketika kata pembohong kata tidak becus kata intoleran disampaikan berulang-ulang maka itu mesej yang dikemukakan yang negatif kami PKS ataupun banyak pihak selalu kita kontestasi karya dan gagasan tapi disana ada Presiden Bang Mardani Presiden pun tidak komplain akan hal itu ya karena itu forum resmi beliau kan gak bisa angkat tangan komen kalau menurut saya Pak Jokowi berusaha untuk santun ada yang berusaha joking beliau tersenyum tapi kalau ada pernyataan langsung Pak Jokowi mendukung kita bisa mengkomentari saya tidak ingin membawa Pak Jokowi karena saya kepada Pak Jokowi sangat keras ganti Presiden macam-macam tapi saya tidak pernah mengatakan Pak Jokowi pembohong bahwa ada catatan candera saya sampaikan Pak Jokowi punya target 7% tapi 5% juga tidak dicapai Pak Jokowi Pak Jokowi ada datanya tapi kata-kata itu sangat mempengaruhi iklim politik bahwa di beberapa pernyataan Bro Giri mengatakan what's wrong untuk popularitas buat saya salah mengangkat popularitas dengan mengangkat isu negatif apalagi karakter assassination karena kalau kita yang kami inginkan seperti AFF kemarin Indonesia Lohan Singapura atau X Factor akhirnya semuanya kontestasi yang terbaik suara yang diberikan bukan suara sumbang apalagi suara fitnah apalagi suara karakter assassination tapi yang disampaikan adalah ini loh Indonesia ke depan menurut Bang Mardani itu pidatonya sumbang secara materi substansinya saya tidak melihat secara umum tapi apa yang disampaikan dalam kerangka yang tadi ditayangkan itu bukan pidato ketua umum yang baik yang membawa optimisme yang membawa harapan yang membawa inspirasi yang membawa masa depan tapi jadi malah turun kelas PSI nya sebagai partai baru harusnya partai berbasis nilai partai berbasis intelektual berbasis kan millennial nih seperti apa sih Indonesia masa depan yang kami inginkan Bro Andi nanti lihat ketika Giring menyatakan maju presiden lihat detik saya dukung Giring siapapun parpol ketua umum yang mau jadi capres bagus dan baik dan umumkan sejak awal habis itu sampaikan ini loh visi saya ini loh misi saya ini loh harapan saya ini loh target saya inilah roadmap saya bukan malah membunuh atau malah kalau kayak gini buat saya Mas Anies dapat iklan gratis gitu kalau dalam pandangan kami justru kami ini sedang menjalankan satu bentuk politik yang didasarkan pada nilai-nilai pada prinsip jadi jangan sampai sopan santun basah basi itu menghilangkan substansi bahwa memang ada seorang kandidat yang menggunakan isu agama untuk menang jangan sampai kita kehilangan substansi bahwa memang ada orang yang tidak qualified sebagai seorang pejabat publik itu harusnya malah tidak berimbang ketika tadi ditanya siapa orangnya Andi gak jawab siapa orangnya di bagian akhir kan saya sudah menjawab di referkan ke video kalau buat saya ini loh saya gak ketika ke Pak Jokowi Pak Jokowi punya catatan kok dan saya Pak Jokowi bisa nilainya 6 saya mau yang 8 boleh kok jadi tidak tidak bersembunyi lempar tangan lempar botol sembunyi tangan tidak harusnya kalau mau gentleman sampaikan habis itu Anies bisa menjawab atau timnya Anies bisa menjawab itu ada kontestasi begitu saya sudah menjelaskan dalam konteks itu tadi ya jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mardani tadi dengan segala hormat itu adalah bentuk politik lama Pak basa-basi sopan santun tapi tidak ada substansinya tidak bersembunyi dibalik sopan santun tidak ada hal yang prinsipil yang menjadi yang disampaikan Bro Giring mana membuat katakan Indonesia bisa 7% harusnya PSI seperti itu bagaimana Indonesia mengurus bonus demografi karena banyak ini bagaimana Indonesia membangun olahraga karena Pak Mardani tidak mendengar secara penuh pidato Bro Giring ketika dia menyebut mengenai potensi Indonesia tentang potensi anak muda yang disampaikan oleh Bro Giring dalam konteks ini bahwa kemajuan Indonesia dengan potensi anak muda yang begitu besar dengan kita yang semakin dekat dengan dengan menjadi negara yang sukses ini akan terancam kalau orang yang terpilih kelak menggantikan Pak Jokowi adalah orang yang menggunakan isu saran orang yang tidak kompeten dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan ini bukan masalah bahasa-bahasa Bang Mardani kalau berbicara mengenai kata-kata layaknya yang harus berbicara adalah pakar komunikasi politik kita tahan dulu nanti juga bersama ada Bang Arya Bima yang akan mengomentari juga sesaat lagi ya usah jeda tetap bersama kami sebelum kita ke Bang EG dan juga ke Mas Arya Bima sepertinya Bang Gis ingin komentar satu menit aja gak? singkat bolehlah kita kasih ya saya tidak berbicara tentang pilihan saya bicara tentang satu orang yang dua kali DU di Universitas Pertama yang sama langsung dari bawah sekali lagi kita tidak mengizinkan siapapun untuk mengekreditkan secara personal jadi itu bukan pilihan itu adalah kegagalan yang kedua tentang keterlibatan ANIS dari tadi saya tanyakan mana datanya dia tidak bisa saya berikan data tapi saya bisa memberikan data surat pernyataan ANIS terbuka bisa dibaca semua orang oke jadi soal toleransi soal intoleransi yang toleransi adalah ANIS buktinya dan yang intoleransi adalah PSI terima kasih silahkan Mas Arya Bima luar biasa ini suasananya menjadi sedikit panas di tengah cuaca cuaca dingin yang hujannya setiap hari mendungnya dari pagi anginnya banyak bahkan sebagian banyak badai jadi pidato ketua PSI Mas Giring Ganesa ini membuat Bro Giring suasana menjadi lebih hangat saya cermati betul kalau si KPD perjuangan tidak bicara soal capres kita selain memenangkan pemilihan pemilihan pres kita harus mengawal mengamankan dulu sampai periode ini selesai dulu jadi ini saya lebih posisi saya sebagai pengamat yang diundang seperti Bang FN di Gasali jadi gini pada saat Bro Giring ini menyebut sampai 2024 Indonesia jangan sampai dipimpin pemimpin yang tukang bohong kemudian mengalalkan segala cara termasuk menggunakan cara-cara yang intoleransi tadi sebutkan saya melihat ini pernyataan normatif tidak ada yang salah ini afirmatif ini semua menginginkan itu jadi kita tidak ingin siapapun dipimpin oleh orang yang tukang bohong ketua RT pun kita tidak ingin tukang bohong apalagi seorang presiden kita ingin pemimpin yang jujur yang amanah berintegrisas berwafasan yang Pancasilais yang mengerti pluralisme yang paham Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini normatif afirmatif dan harus kita ikuti semua pidato yang poin ke sini komanya mulai kita amati bahwa pernyataan normatif itu kemudian disertai keterangan tambahan yang dipecah Jokowi nah ini ini harus diberi siapa saja yang dipecah Jokowi memang besar kemungkinan menunjuk pada sosok tertentu siapa prediksinya siapa ini pasti ini pasti akan menjadikan pendukungnya seperti Mas Gesa itu ya kan mesti Meradang Mas Gesa ini Meradang Gesa Meradang waduh ini kok Anis dikatakan pembohong kan gitu kan kemudian mungkin kubu yang tidak suka dengan Anis ya temuk tangan mudiar kena dia kan gitu jadi itu itu dunia politik itu dunia politik dan hal itu wajar saya lihat wajar cuma memang Kang Mardhani ini termasuk Rodok Supan teman-temannya banyaknya Kak Supan saya melihat bahwa ada satu cara pandang yang melihat bahwa politik yang dipakai kawan-kawan muda di PSI ini lebih menggunakan cara pandang pendekatan yang lebih narasinya di politik itu konflik konflik kemudian bisa membangun konsensus atau negosiasi gitu dia tidak mau pada posisi bahwa berpolitik itu adalah apa ya bahasa-bahasi moral tapi bagaimana dengan pendidikan demokrasi kalau kita lihat dari diksinya narasinya demokrasi kita ini harus kita terus perjuangkan demokrasi tidak bicara benar-salah baik-buruk tapi demokrasi Pancasila yang bermufakat ini bicara bagusnya bagaimana Indonesia ditata ini tujuan kita itu berbangsa bernegara menggunakan instrumen demokrasi yang muara akhirnya adalah kejahatan rakyat nah hal-hal yang disampaikan oleh Bro Giring kita sepakat ada satu pernyataan yang mungkin dimilai satu terlalu kontroversial yang mana itu yang dikatakan bahwa kita tidak ingin memiliki pemimpin Presiden lah 2024 pembohong kemudian yang dikoma adalah yang dipecat Jokowi yang kalau tadi TV1 mengurai ke belakang sebenarnya konten dan konteknya itu kontennya mungkin sama konteknya beda itu ada pernyataan yang berbeda tapi substansinya bisa mengarah kenamanya yang disebut itu Anis Anis Baswedan saya lihat sekarang sejauh mana formulasi hal-hal yang menyangkut bohong itu bisa dibenarkan gini parameter parameter kebohongan parameter kebohongan seorang pemimpin itu sebenarnya ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan tadi dikatakan oleh Anis toleran Anis tidak mau menggunakan hal-hal yang menyangkut parameter primordial keagamaan digunakan sebagai cara untuk mendulang elektoral tapi data PSG beda PSG tidak melihat itu sejauh mana ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan inilah yang harus ditelisik lebih dalam tentang seberapa besar kebohongan itu ada apakah itu sesuatu yang susah ditepati susah ditepati karena mungkin satu janji-janji yang begitu berlebih sehingga setelah ditelisik memang janjinya itu hanya sekedar retorika politik belaka nah teman-teman PSG melihat DP 0% itu retorika itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditepati itu hanya cara untuk menarik suara oh beliau enggak sebagai pendukung enggak bisa itu sesuatu yang sekarang telah dilakukan loh katanya rumah DP 0% logik kok rusun nah dia kejar gitu kan di Jakarta tidak mungkin jadi saya melihat bahwa persoalan kebohongan juga tidak bisa dilihat di dalam ruang yang hampa itu ada ruang-ruang yang harus ditelisik dan menurut saya untuk saling menjatuhkan di dalam kontestasi ini itu selama dalam koridor etika dan hukum cara-cara bukan bahasa-bahasi moral seperti PSI yang sekarang dia menganding branding itu ini kan mau jualan PSI kan juga mau jualan dua selain Bro Giring yang mau jadi presiden PSI ini apa brandingnya jadi baik atau benar pidato kemarin jelang pil pres ini saya tidak bicara benar salah tapi itu yang diambil positioning produk PSI jadi gimana bang tapi gini saya saya melihat itu masih ingoan ingoan giring tapi narasi tadi sumbang mas Arya saya tidak melihat itu bisa dimaknai sebagai suatu pernyataan ketua umum yang menyampaikan suatu kata kebohongan itu dengan berbagai data yang bisa meyakinkan publik dan bisa ditindaklanjuti ini yang saya katakan ingoannya ingoannya seorang ketua umum seperti Giring yang harusnya tidak boleh kalau dia ngomong kebohongan dan tembak langsung kepada nama harus diserai dengan data-data tapi gini ingoan juga tidak berarti kemudian salah kadang ingoan itu juga bisa menjadi kenyataan ini yang saya amati pidato itu masih saya sebut ingoan karena harus dengan pernyataan yang tegas dengan data dengan suatu fakta untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang disebut kebohongan kalau begitu kita prosjek langsung dengan pakar komunikasi politik suasana menjadi panas yang akhirnya kita juga nunggu ikarpe opo selama itu yang masih normatif yang afirmatif ya itu hal yang umum saja yang harus kita sepakati tapi Pak Jokowi juga menanggapi loh Mas Arya bilang wah ini buat repot saya kan ada kan pernyataan Pak Jokowi ketika tampil di atas Pak Jokowi Pak Jokowi kan orang solo ya kan memberikan tanggapan itu juga sesuatu yang simbolik juga bahwa anak muda dengan semangat yang tadi pemikirannya tidak masuk di dalam satu cara yang lebih smart yang lebih katanya sopan ini branding antagonis lebih tidak basa-basi moral dia sampaikan mungkin cara itu yang lebih menarik silahkan buat PSI itu sesuatu pilihan mereka bahwa ada yang antagonis dengan cara itu namanya juga membranding PSI harus melakukan satu lompatan cara yang tepat tapi cara mengkritik dalam kaitan Anies sebagai gubernur saya kira antara PSI dan PDI dalam melihat misalnya formula E dan sebagainya itu tetap dalam cara pandang yang di parlemen itu masih mempunyai cara-cara yang sama untuk menggunakan hak interpelasi sebagai volume yang terhormat untuk menjelaskan berbagai kebijakan seperti Anies Baswedan sebagai gubernur dan saya kira jangan pobi dengan interpelasi seperti yang dilakukan Pak Efe Nigazali juga sudah memiliki banyak sekali catatan Bang Gies kita harus jeda terlebih dahulu ke Mirsa kita harus catatan demokrasi sebelum kita ke Bang Ege bang kami memiliki sejumlah paket yang memang menjadi sorotan di pekan ini apalagi kalau berbicara mengenai sepak bola sekarang kan kita lagi euforia Piala FF 2020 tapi ternyata di tanah air ada saja ulah yang memang tidak patut untuk dicontoh betul sekali salah satunya juga salah satu wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan di Kabupaten N Rekang ini juga kemudian diserang ada beberapa pemain di sana kalau tidak salah ada enam pemain yang kemudian menjadi tersangka pengeroyakan wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan informasinya ancaman hukumnya enam tahunan seharusnya kalau sudah di lapangan hijau harus sportif jangan malah wasit yang kena bogem mentah bukan hanya di Sulawesi ternyata ada juga final Liga 3 DIA pemain dan official Sleman United yang pukuli wasit disangsi tiga tahun sangat disayangkan padahal sepak bola ini adalah olahraga yang mempersatukan tapi kalau kejadian seperti ini tidak patut sama sekali untuk kita contoh dan saat ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian juga jadi bukan untuk dicontoh dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun begitu ya yang sangat menarik yang sangat menarik tapi besok kita simpan nomor ya Bang Ebeni Gasali silahkan Bang nanti kita jadi ngobrol bola Bang gak akan kelar-kelar kalau ngobrol bola Bang tapi malah pas ini cuplikan ini mengantarkan saya pada kata PSI dan PSSI dua-duanya lagi panas di bulan Desember dan tepat ada giring yang menggiring bola juga digiring-giring nanti tinggal Bro Andi harus mengatur strateginya ketika orang menggiring gitu akibatnya apa ada dua jubir ada beberapa lah ya Bro Andi ada Bro Ario Bimo yang bukan Ario Bimo ini dan lain-lain tapi maksud saya coach Effendi Gasali malah saya membayangkan apakah yang dilakukan oleh Bro Giring itu sampai seperti Gaya Asnawi yang dalam tanda petik seperti tidak pas untuk menyatakan pada Faris Ramli yang gagal penalti itu kita gak tahu persis apa pemain Singapura apakah sampai ke sana atau hanya pada iya kan maksud saya gak guna itu Asnawi datang ini tema saya mau ke sana dengan mengatakan tiga hal hal yang pertama kalau berbicara tentang catatan demokrasi malam ini kita tonton mungkin tiga supaya lengkap yaitu yang pertama Grace Natali ketua umum sebelumnya festival 11 itu 11 Maret 2019 di Medan dia menyampaikan pidato seperti manifesto kenapa lahir PSI dan bagaimana beda PSI dengan partai yang lain itu yang pertama yang kedua pasti tadi Giring bercerita tentang untung itu hanya bicara soal Formula E 21 September 2021 ini yang ujungnya jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong pembohong dulu ya lalu jangan sampai Indonesia jatuh ke Anies Baswedan tapi itu adalah sesuatu yang berbicara lebih pada dana Formula E digunakan tanpa empati dan yang harusnya buat pandemi kurang lebih begitu dibatasin nah yang ini saya tonton lengkap yang pidato pas hari 22 Desember ini hari ulang tahun PSI yang ketujuh ulang tahunnya 16 November nah disitu saya nonton detail dapat gitu ya jadi sesudah nyanyi lagu Laskar PSI yang Laskar Pelangi jadi Laskar PSI 16.35 mulai pidato nah kita lihat mulai bicara tentang intoleransi itu 23.40 gitu ya dan menyebut beberapa poin nah saya mau membandingkan dengan sikap Pak Jokowi ketika ada di acara itu yang kemudian memang menyatakan disorot juga disitu agak repot juga jadinya tapi ada nanti lihat ya antara lain itu mulai berbicara tentang ya lima hal yang pertama itu orang yang menggunakan isu sara kemudian yang kedua memenangkan pilkada dengan segala cara yang ketiga itu pembohong dipecat dan tidak becus dan tidak becus bekerja pada waktu itu Pak Jokowi senyum ketika ada tidak becus bekerja tapi ini senyum terbuka kan kan yang dipecat karena tidak becus bekerja bisa banyak ya bisa banyak ya senyum terbuka kemudian ketika ketika masuk ke soal agama bergandengan tangan dengan kaum intoleran dan menggunakan ayat-ayat agama Pak Jokowi nya gak senyum biasa aja nah ini perlu kita baca juga sesudah itu dia di sekitar menit 25 lewat sedikit kami pernah memberi contoh menjadi oposisi di Jakarta nah itu Pak Jokowi nya senyum lagi dan kemudian punya tekat untuk lolos ke parlemen jangan lupa sekarang baru dapat 1,89% perlu 2,11% lagi untuk lolos ke parlemen Pak Jokowi nya malah senyum dan tepuk tangan nah pada saat yang terakhir itu ketika ada puja-puji lagi kepada Pak Jokowi Pak Jokowi nya biasa aja tuh gak senyum lagi nah yang mau saya sampaikan sesudah menganalisis apa yang dilakukan oleh Jokowi dan mungkin juga pendukung Jokowi ceruk yang mau direbut ya ini kan kalau pendukungnya Pak apa Pak Mardani gak terlalu direbut lah ya gitu ya ini kan ceruk yang mau direbut ini pendukungnya Pak Jokowi nah dengan cepat saya mau mengatakan kata-kata bohong ini bukan pertama kali dalam politik Indonesia baik secara simbol maupun langsung secara simbol dulu ada kerbo yang dinamakan si buya kalau gak salah ya kurang lebih artinya pembohong dan saya ikut terlibat bersama teman-teman civil society dulu Bang Dari Bima itu membuat kami dulu membuat sembilan kebohongan lama sembilan kebohongan baru dan sembilan calon kebohongan Bapak Presiden SBY dulu itu tapi batanya komplit ini sembilan ini apa satu dua tiga empat sembilan kenapa angkanya sembilan ya itu ini juga nih ya kan itu angka favorit ini semua simbol bermain dalam politik dalam politik simbol bermain sembilan ini dan ya semuanya berjalan dengan baik menjadi catatan demokrasi akhirnya nah kalau kita bicara kebohongan maka beban pembuktiannya ada pada mereka yang menyatakan sedang terjadi pembohongan nah kalau kami dulu menyediakan itu 27 data sembilan kebohongan lama sembilan kebohongan baru bahkan ada sembilan calon kebohongan tapi kata toko lintas agama jalan yang calon jangan yang calon jangan dipakai jadi cukup 18 aja sembilan lama dan sembilan baru nah coba kita lihat ya kalau kita mau terbuka nih menarik Maria dan Andrew apakah Pak Jokowi pernah dituduh bohong apa enggak pernah waktu misalnya begini ya ketika Bapak jadi Gubernur DKI Bapak nanti mau meninggalkan Gubernur ini terus maju ke Presiden atau enggak jawabannya apa bukan enggak mau loh enggak mikir enggak mikir bukan berarti enggak mau tapi belum mikir gitu ya lalu orang bilang ini bohong nah pada sebaliknya ketika Formula E ini atau berbagai program lain DP 0 dan lain-lain itu ada progres yang sedang berlangsung tapi mungkin tidak sesukses seperti yang disampaikan nampaknya juga kampanye retorika apakah itu bohong sama seperti pertanyaan saya tadi kalau Pak Jokowi ditanya mau maju apa enggak enggak mikir itu kemudian maju bohong apa enggak kan progres nah tapi baiklah sekarang pertanyaannya tadi soal pendidikan politik maka saya mengumpamakan ada ada tiga jalan jalan yang A semua analisis klasik yang saya lihat di media menyatakan ini memang jalan yang tepat bagi partai yang dinyatakan pada festival 11 itu hati-hati loh kalau saya sebut-sebut partai ini nanti Mas Aryabima coba jawab satu ya kurang lebih partai ini adalah partai anak muda tanpa bahasa basi bro dan sis yang menginginkan Indonesia maju tidak mediocre terbuka dan bebas dari berulang kali kata-kata itu disebutkan pencoleng berampok uang rakyat yang berkedok wakil rakyat musuh utamanya ini DPR kalau saja partai-partai lama itu bekerja dengan baik katanya maka tidak perlu ada PSI kata ketua umumnya bahkan disini disebutkan juga bahwa mereka akan mengganggu kenyamanan partai-partai lama mereka akan mengganggu tidur panjang politisi-politisi yang cuma bekerja lima tahun sekali bahkan terakhir kan itu ya kalau kami lulus Senayan kami akan membuat gaduh di Senayan jadi memang gak ya kalimat-kalimat yang dipakai ini kayak tahun 1967 lah di Amerika itu ada International Youth Party itu kurang lebih menggunakan prank di jalanan 1967 loh untuk menghasilkan hal-hal yang seperti itu muncul pertanyaan apakah baik bagi pendidikan politik atau tidak nah saya mau menjawab dengan ABC A-nya adalah saya yakin teman-teman ini sudah mempersiapkan semacam tim kalau ini yang melontarkan menggiring bola nanti yang jawab siapa entah kenapa itu dua video kita gak bisa menghubungkan antara video yang Anies adalah pembohong pada formula E yang uangnya harusnya digunakan buat pandemi dengan yang pidato pada 22 Desember ini walaupun kalau orang lihat dua video itu pasti maksudnya ini tapi gak bisa secara normatif gak bisa dihubungkan pada hal itu nah yang B saya mau mengatakan apakah ini berlebihan atau tidak saya menganggap ini agak offside yang bagian ini yang bagian pidato 22 Desember ini ya karena yang pertama membuat repot presiden itu bahkan secara langsung disampaikan dia hadir disitu saya perhatikan betul senyumnya kapan senyum kapan tidak ada bagian-bagian begitu menyebut ayat agama dia serius ya kan gak senyum dia tapi mau masuk parlemen dia senyum gitu ya nah jadi ada gaya-gaya tadi tidak bahasa-bahasi tapi mungkin ada batasnya juga ini mungkin pelan-pelan harus diperhatikan teman-teman nah yang yang terakhir tentu menjadi menarik untuk apakah betul menggunakan teori-teori klasik bahwa ceruk misalnya ya Bang Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta ini sekarang disukai oleh 25-30% tidak berarti yang tidak suka itu 70% enggak ini kita belum bicara elektabilitas ya saya paling kritis terhadap survei-survei yang menanyakan elektabilitas apa elektabilitas orang narasi belum ada ini likability baru kesukaan ya kan coba yang jadi gubernur Jawa Tengah misalnya gitu ya dia elektabilitasnya sekian apa narasinya untuk memimpin Indonesia kan belum ada Prabu memimpin Indonesia dengan narasi yang mana yang sebelumnya misalnya atau elektohir atau siapapun lagi jadi disuka atau tidak suka walaupun pertanyaannya kalau pemilu dilaksanakan hari ini mau pilih yang mana maksud saya begini tidak berarti 70% tidak menyukai Anis bisa jadi mereka sudah suka pada yang lain jadi memang ceruk ini potensial karena yang dibutuhkan oleh teman-teman PSI cuma 2,11% untuk sampai ke DPR nah tapi hati-hati dengan ceruk ini ya misalnya saya bergembira bahwa Pak Anis Paswedan sedang ingin menunjukkan dia adalah pemimpin pada level tertentu saya gak mau memuji siapapun tapi saya ingin dia pemimpin pada level tertentu dia junjungan kita saja mandi fitnah setiap hari katanya apalah saya ini gitu ya nah itu kan jadi dibalik jadi dibalik kalau PSI terus mengkritik Anis Baswedan apakah PSI sudah menimbang jangan-jangan kalau figur ini dikritik elektabilitasnya bakal terus naik nih terlepas itu jelek ataupun bagus atau jangan-jangan itu mungkin jadi salah satu tujuan PSI juga nah ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arya dan juga Mas FND ya tadi ya atas tafsirnya ya tadi sekali lagi kami ini masih belajar kami hanya mencoba jujur hanya mencoba bicara apa adanya mungkin itu gaya anak muda ya jadi terus terang gak ada bahasa basi apa yang ada di pikiran ya itu yang kami ucapkan yang kami sampaikan jadi soal bahwa itu offset atau tidak saya pikir itu adalah tergantung selera masing-masing karena soal rasa itu sulit diukur tapi saya pikir yang paling penting diantara semua ini adalah selama belum ada far gak bisa kita pastikan offset apa tidak itu kelemahan AFF dibagi harus ada alatnya ya harus ada nah itu harus misalnya gini teman-teman yang di sebelah sini yang merasa bahwa itu mencemarkan apa baik atau ada pelanggaran terhadap sesuatu yang apa menghasut di depan publik bahwa itu ke ranah publik ke ranah hukum misalnya tetapi kalau mau dijawab dengan gaya yang menunjukkan pada level tertentu juga gak apa-apa itu masing-masing jadi sekali lagi kami hanya berpikir bahwa dalam situasi seperti sekarang justru kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga bukan jadi kami justru ingin memulai sesuatu yang lebih terbuka lebih terus terang iklimnya iklim politik yang terbuka lebih terus terang apa adanya gak usah ditutupi kalau memang ada satu masalah dibicarakan supaya ada jalan bagi kita untuk memecahkan persoalan bukan disembunyikan dibalik karpet kita berdiam seolah-olah gak ada masalah bahwa Indonesia toleran bahwa negeri ini gak ada politisasi agama dan lain sebagainya padahal padahal faktanya ada ancaman terhadap faktor-faktor tadi itu ancaman bagi kemajuan Indonesia di masa depan yang paling akan terkena dampaknya kalau misalnya politisasi agama itu memburuk adalah anak-anak muda karena mereka adalah pemilik masa depan kita lihat di negara yang intoleransinya marak tidak ada masa depan bagi anak-anak muda yang ada adalah kehancuran tidak ada masa depan jadi kita sebetulnya ingin bicara atas nama anak muda ingin menyelamatkan masa depan Indonesia oke yang pertama terima kasih banyak atas kesimpulannya tadi itu menyambung dengan yang dikatakan oleh JUBIR PSI memang iya antara kejujuran dengan bicara tanpa data itu dua hal yang berbeda kalau tadi kan pidatunya udah jelas bahwa mengatakan kebohongan tapi tidak ada data-data tentang kebohongannya saya ingin bicara tentang kebohongan Anies Baswedan pertama tolong saya sudah kirim kepada TV One untuk memberikan gambarnya kebohongan Anies Baswedan yang pertama Jakarta International Stadium terjadi satu yang kedua kebohongan Anies Baswedan adalah kampung aquarium berdiri itu adalah soal keadilan ketiga kebohongan Anies Baswedan belakang ya ini tapakuda di Lenteng Agung dan di Tanjung Barat berdiri bukan hanya untuk mobil tapi juga untuk manusia jembatan penyeberangan orangnya keren yang keempat revitalisasi danau sunter selesai berikut juga waduk-waduk yang lainnya kelima taman Ismail Marzuki dikit lagi selesai ini PPR Ragunan selesai tuntas ini kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah masjid Amir Hamdia yang digusur oleh Ahok berdiri selesai dan tuntas kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah revitalisasi taman-taman ada puluhan taman di Jakarta yang tuntas selesai ini kebohongan Anies Baswedan yang lain skate park di Pasarbo bukan hanya di Pasarbo tapi di Pasarbo pun tuntas juga di Selipik jadi berbagai kebohongan Anies Baswedan karena kalau mengikuti kosa katanya PSI adalah orang yang menepati janji adalah kebohongan itulah kebohongan kebohongan Anies Baswedan dia menepati janjinya sebuah gubernur DKI Jakarta sekiranya itu terima kasih jadi sebenarnya tidak terlalu takut silakan interpelasi mas mas Pak Anies saya jelaskan dulu Pak Anies ini di luar konteks kita bahas nanti lain kita berikan waktu untuk Pak Mar Dhani bagi waktu kita sedikit interpelasi itu yang tidak sedikit di partai yang lain bukan Anies oke baik cukup Bang Gies terima kasih itu ada mekanismenya Bapak-Bapak ya Bang Mar Dhani ya jadi kalau Bro Andi anak muda saya ngeliat sekarang anak muda tidak pakai bahasa kasar lugasnya iya tetapi lugasnya sering dibungkus dengan komedi makanya stand up komedi itu sangat diminati nah mungkin ke depan kalau boleh mengusulkan iklim dan aroma politik kita aroma yang boleh lugas boleh tajam tapi tetap menjaga uhwa uhwa waktu nih kebangsaan kita bahwa PSI bekerja keras PDP bekerja keras PKS bekerja keras Anies juga ada catatan munggu kita beri catatan lugas tapi tidak perlu kasar makasih saya nambahkan sedikit singkat saja Bang singkat betul yaitu bahwa biarlah ini menjadi catatan demokrasi dialektika kan yang sedang disampaikan oleh PSI tapi kalau bisa sekarang tambah ke isu-isu nasional jangan lagi pada isu-isu yang seperti ini saja misalnya revisi undang-undang KPK yang sudah jadi seperti ini mau balik lagi ke undang-undang KPK lama atau tidak misalnya atau undang-undang cipta kerja itu bagaimana di samping undang-undang yang mengenai darurat seksual dan lain-lain saya akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami sudah kehadiran Habib Nabil Al Musawah silakan Habib baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya buat kita sekalian kalau tadi menyimak para politisi bicara Masya Allah ya luar biasa sehingga kita mungkin yang mendengarkan bingung ini bagaimana sebenarnya tapi saya hanya ingin menyampaikan kalau di dalam Islam seperti apa ya Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat ya para pemirsa yang dimuliakan Allah kalau kita melihat ya di dalam syariat Islam itu yang namanya kepemimpinan jabatan status pekerjaan itu adalah amanah ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya bahwa yang namanya amanah itu adalah sesuatu yang paling berat yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya dalam salah satu ayat Allah menyatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami sudah menawarkan amanah ini ya kepada siapa kepada seluruh langit as-samawat ya wal-art juga kepada bumi ya wal-jibal kepada gunung-gunung fa'abaina ayyah milnaha mereka semua menolak ya karena takut nanti gak mampu mengemban amanah ya lalu kemudian diterimalah amanah yang begitu berat yang ditolak oleh seluruhnya ini oleh manusia sebagian besar yang diberikan amanah itu menjadi orang yang zolim jadi orang yang bodoh ya kenapa dikatakan zolim dan bodoh karena sangat sedikit yang mampu mengemban amanah ya para pemirsa yang dimuliakan Allah ketika kita menunjuk seseorang maka satu jari kepada orang itu tiga jari kepada diri kita sendiri jadi siapapun kita posisi apapun kita kalau kita seorang pemimpin dari presiden sampai ketua RT itu nanti akan ditanya sama Allah SWT ini apa jadi korup atau enggak apa amanah apa enggak ya kita politisi kita boleh bicara A sampai Z nanti ditanya sama Allah apakah kita amanah atau tidak dan seterusnya apapun yang kita lakukan pengusaha gak ditanya nanti multinasional dikasih karpet merah di akarat tidak pedagang sayur keliling lalu kemudian disingkirkan tidak nanti akan ditanya siapa yang melaksanakan amanah nah maka dalam keadaan seperti ini siapapun kita kita pemimpin kita politisi kita guru kita ustad kita bisnismen yuk kita tunaikan amanah sesuai dengan yang memberikan amanah ingat ya bahwa amanah itu dalam bahasa Arab al-wafa' wal-wadi'ah dia adalah beban dan dia adalah titipan karena dia adalah beban dia adalah titipan nanti akan dikembalikan kepada yang memberikan dikatakan kalau misalnya dikatakan wah saya ini ini karena sesuai kemampuan saya ini adalah karena jabatan saya ingat tangan badan kita ini semua adalah titipan dari Allah nanti ditanya mata digunakan apa mulut kita bicara apa telinga kita dengar hati kita berpikir kayak apa seluruhnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dan Allah itu hadirin walhadirat semuanya itu maha melihat ya kita boleh bersembunyi dari seluruh orang tapi Allah maha melihat kita boleh berbisik-bisik kepada siapapun tapi Allah maha mendengar kita boleh menyembunyikan dari segala sesuatu tapi Allah maha dekat ya dan nanti apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan maka jadilah ketika kita jadi pemimpin pemimpin yang amanah ketika jadi politisi politisi yang amanah ketika kita jadi bisnesmen bisnesmen yang amanah ketika jadi ustad ustad yang amanah jangan menjual ayat dengan harga murah ketika jadi guru guru juga yang amanah dengan itu semua maka kita akan menjadi seperti di dalam hadis Rasulullah SAW kullukum ra'in wukullukum mas'ulun an ra'iyatihi yaw malqi'a setiap kalian itu adalah pemimpin nanti diminta pertanggungjawaban Hatta sampai seorang suami nanti ditanya bagaimana keluarganya istri bagaimana keluarganya bahkan kemudian pembantu ditanya apa yang sudah dia lakukan di rumah dari majikannya nah maka dengan itu semua mudah-mudahan nanti suasana politik kita suasana pemerintahan kita dan seluruhnya berada di dalam keadaan yang aman damai dan adil serta jujur amin ya Allahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa Mas Arya Bima Mas Andi Budiman Bang Effendi Ghazali terima kasih juga Bang Ges Bang Maradi Alessala terima kasih terima kasih juga kepada Anda Pemirsa sudah menyaksikan kami catatan demokrasi kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan saya Maria Sega dan saya Anruh Meda Merkuri terima kasih selamat malam sampai jumpa selamat menikmati